Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta Bertemu kembali dengan tim IPA SMP Batik Surakarta Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi yang terakhir di bab 8 yakni materi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya bagi kesehatan Sudah siap ya semuanya Sebelum kita mulai marilah kita baca basmalah bersama terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Nah kita akan mempelajari yang pertama yakni oksigen Jadi gas oksigen itu dia mudah terbakar Suatu materi itu dapat terbakar apabila terdapat sejumlah oksigen yang cukup Jadi kalau ada oksigen yang cukup itu ada materi tersebut bisa mudah terbakar Selain itu juga oksigen itu mudah larut di dalam air Nah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air atau disof oksigen ini mempengaruhi kehidupan ekosistem perairan Nah hewan-hewan yang dapat bertahan hidup di dalam air itu apabila jumlah disof oksigennya atau DO nya tidak kurang dari 5 ppm Nah yang kedua yakni nitrogen Atom nitrogen itu merupakan komponen DNA atau asam deoksi ribonukleat dari makhluk hidup Nah anak-anak atom nitrogen ini merupakan komponen penyusun udara terbesar Yakni 78% Kemudian nitrogen ini juga diperlukan tubuh untuk sintesis protein dari asam amino Yang mempengaruhi pertumbuhan hormon, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh Dan kebutuhan nitrogen manusia itu dipenuhi dengan cara mengkonsumsi bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan Selain itu nitrogen ini banyak digunakan dalam industri pembuatan amonia Yang merupakan bahan baku dari pupuk Bisa juga nitrogen untuk pengisian ban dan pada pembuatan es krim Sudah tahu ya semuanya ya nitrogen banyak digunakan untuk pembuatan es krim Sekarang lagi kekinian ketika kita memakan makanan kemudian ada asapnya itu biasanya dibuat dari gas nitrogen bahan dasarnya Kemudian yang ketiga adalah karbon dioksida Karbon dioksida itu merupakan dibentuk dari atom karbon dan atom oksigen yang dapat berikatan Dia membentuk molekul senyawa karbon dioksida Masih ingat ya apa itu molekul senyawa Molekul senyawa itu merupakan gabungan dari dua atom atau lebih yang memiliki atom yang berbeda Jadi molekul senyawa karbon dioksida ini terbentuk dari atom karbon dan atom oksigen Senyawa karbon dioksida ini banyak dimanfaatkan sebagai pemadam api Sifatnya tidak berwarna, tidak berbau Jika dihirup manusia dalam jumlah dosis yang tinggi Dia dapat menyebabkan asidosis yang ditandai dengan mual dan sakit kepala Nah biasanya dihasilkan dari proses pernafasan Masih ingat ya bernafas itu apa? Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Selain dihasilkan dari proses pernafasan Biasanya karbon dioksida itu juga dihasilkan dari reaksi pembakaran senyawa karbon Kita lanjutkan yang keempat ada mineral Mineral itu dibagi menjadi dua jenis Menurut kebutuhan dalam tubuh ada makromineral dan mikromineral Makromineral itu adalah mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak Contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor dan klorin Sedangkan mikromineral itu adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit Contohnya ada besi, zinc, tembaga, iodin dan florin Nah kita lanjutkan ke produk rumah tangga Disini ada tiga yaitu bahan pembersih Ada sabun dan deterjen Sabun dan deterjen ini bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan Sehingga air mudah membasai permukaan Kemudian dia menarik kotoran benda tersebut Yang kedua ada bahan pemutih Pemutih ini untuk menghilangkan oda atau kotoran yang membandel pada pakaian Ada juga bahan pewangi Biasanya digunakan sebagai pengharum ruangan Pengharum badan dan pengharum pakaian Nah kita lanjutkan ke pembasmi hama atau pesticida Apa sih pesticida itu? Pesticida merupakan bahan yang atau zat yang digunakan untuk membunuh hama Baik berupa hewan, tumbuhan, serangga maupun hewan di lingkungan kita Ada lima jenis disini pesticida Yakni herbicida Nematisida Insektisida Fungisida Dan rodentisida Apa sih herbicida itu? Herbicida itu adalah bahan pembasmi tumbuhan Kemudian nematisida itu bahan pembasmi cacing Insektisida itu bahan pembasmi serangga Insekta Kemudian fungisida Fungi itu jamur Jadi dia pembasmi jamur Rodentisida adalah bahan untuk pembasmi tikus Nah itu ada lima jenis pesticida Kemudian material bangunan Nah penggunaan pelitur pada kayu Itu dapat menimbulkan alergi kulit Mata pedih Kemudian dan gangguan selaput lendir Jadi penggunaan pelitur Pelitur yang digunakan pada kayu itu ada beberapa Akibatnya Yakni salah satunya menimbulkan alergi pada kulit Kemudian ada juga pipa PVC Tahu ya PVC Ini ternyata juga dapat menimbulkan Memicu adanya kanker Serta penyakit hati Ginjal Pembakaran bahan Tersebut itu bisa menimbulkan Uap asam klorida yang dapat mematikan tanaman Kemudian ada juga material bangunan Yakni cat sintetis Thinner Cat epoxy Ini mengandung etil alkohol Yang dapat memicu gangguan saraf Kemudian Juga pernapasan Kemudian penggunaan asbest Itu juga Dalam pemakaian 20-30 tahun Kemudian itu apabila dihirup Terlalu berlebihan Juga dapat menyebabkan Kanker Baik itu anak-anak Yang bisa kami sampaikan Pada pembelajaran kita pagi hari ini Terima kasih Jangan lupa Kalian upload catatannya Karena ini materi yang terakhir Dan pertemuan selanjutnya Kita akan adakan ulangan Baik anak-anak Jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Youtube SMA Batik Surakarta Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh